Zee Valente dan Paulo Victor jadi andalan Persebaya Surabaya untuk kerek performa di putaran kedua. Dua pemain asing telah bergabung ke Persebaya Surabaya yakni Zee Valente dan Paulo Victor. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, menaruh harapan besar pada dua pemain asing tersebut, Aji berharap kehadiran kedua pemain itu bis mendongkrak performa tim Persebaya yang melempem di putaran pertama Liga 1. Persebaya hanya puas berada di posisi 10 klasemen sementara putaran pertama dengan bekal 22 poin. Hasil 6 kemenangan, 4 imbang 7 laga lainnya menelan kekalahan. Catatan ini lebih buruk dari musim 2019, lalu, yang mengakhiri putaran pertama di peringkat 5 dengan koleksi 25 poin. Produktivitas gol Persebaya juga kurang baik di putaran pertama ini minus 2 gol. Zee Valente didatangkan Persebaya untuk menggantikan posisi Igor Vidal, sementara Paulo Victor mengisi posisi yang ditinggalkan Silvio Junior. Putaran pertama Zee Valente memperkuat PSS Leman, sementara, Paulo Victor bermain di Visaka FC, tim kompetisi teratas Kamboja yang pernah mengalahkan Bali United 5-2 di AFC Cup. Dua gol Visaka FC pada laga tersebut dicetak oleh Paulo Victor, tentunya nanti putaran kedua harus lebih baik, kami memang sedikit minim cetak gol putaran pertama. Mudah-mudahan dengan adanya Victor dan Zee, pemain-pemain lain lebih termotivasi, saya ingin dua pemain ini memberi pengaruh sangat besar pada tim kata Aji Santoso. Karena baru bergabung dengan tim, Aji Santoso menyadari dua pemain asing baru tersebut, termasuk dua pemain lokal lain, George Brown dan M. Iqbal butuh waktu untuk bisa nyetel dengan permainan tim. Agar adaptasi lebih cepat, Ia berharap di tim terbangun komunikasi dua arah antara pemain lama dan baru. Tapi yang jelas mereka masih butuh waktu, itu pasti tegas pelatih berlisensi AFC Pro itu. Selanjutnya Persebaya akan hadapi Persita pada tanggal 18 Januari 2023. Mungkin pertandingan ketiga atau empat, semua pemain yang baru sudah sangat nyetel dengan tim kata Aji Santoso. Terima kasih telah menonton!